Sukses dengan bisnis ayamnya, kemarin Titi Kamal semakin mengembangkan bisnis ayam tersebut dengan membuka sebuah kedai baru di kawasan Depok, Jawa Barat. Lalu seperti apa antusia suarga dengan kedai baru Titi Kamal? Let's take a look, good people! Tadinya kita itu awalnya di Ben Hill, jadi karena banyak permintaan di masing-masing daerah, jadi berpikiran untuk bikin, tapi yang ekspresnya. Ekspresnya itu ya seperti ini, jadi benar-benar langsung beli, take away atau bisa mampir juga segala macam. Pokoknya dengan menu-menu yang lebih simple, dan Alhamdulillah ternyata responnya luar biasa dari masyarakat. Ayo lihat ke dalam ya, good people! Insya Allah untuk kedepannya kita pengen buka di Bekasi, di Pantai Indah Kapuk, di beberapa tempat, dan karena udah ada yang minta juga di daerah-daerah, seperti di Palembang, di Medan, di mana. Kita lagi godok banget nih untuk sistem franchise-nya, mudah-mudahan aja bisa dalam waktu dekat, udah bisa open franchise. Sejak membangun bisnis ini, Titi memang mulai terlihat jarang di dunia acting, akibat terlalu nyaman dengan bisnisnya. Lalu apa yang membuat Titi begitu senang menjalankan bisnisnya ini? Seru-seru banget, karena kan kalau makanan itu istilahnya bisa tetap dikejar gitu ya, karena kan makanan pokok gitu ya, nasi gitu. Jadi emang udah pasti ada aja yang dui gitu, jadi ya menarik lah, lebih menarik gitu. Dan emang aku udah lama banget terjun di dunia kuliner, jadi emang aku udah senang bahas sama dunia kuliner gitu. Lalu kesulitan seperti apa yang harus dihadapi Titi dalam menjalankan usahanya ini? Kesulitannya ya ngontrol sistemnya gitu ya, gimana pada saat permintaan tinggi, apa namanya bisa tetap ada gitu ya. Walaupun kemarin lagi hamil besar, aku tetap sampai 9 bulan aku tetap ngurusin bisnis gitu. Dan sekarang pun setelah udah 40 hari, aku istilahnya udah 40 harian dari lahiran, aku udah mulai tiap hari ngurusin ini lagi, karena kan untuk kedepannya kita gak cuma stop di depok, kita pengen di beberapa cabang gitu.